Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di channel youtube windinopitasari di video kali ini saya akan membagikan resep kue bawang ala mama puji simak cara buatnya yuk jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih langkah pertama siapkan 8 siung buang merah dan 5 siung buang putih haluskan lalu sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya siapkan wadah, masukkan 700 gram tepung terigu 300 gram tepung tapioca 2 sendok teh garam 1 bungkus kaldu ayam bubuk 1 bungkus lada bubuk 6 batang dan seledri yang sudah diiris halus 2 batang dan bawang yang sudah diiris halus juga lalu aduk menggunakan spatula sampai semua bahan tadi tercampur rata setelah tercampur rata, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi 2 butir telur 150 gram margarin lalu lanjut adonannya kita uleni menggunakan tangan sampai tercampur rata dan kalis jadi kita uleni menggunakan tangan sampai tercampur rata dan kalis selamat menikmati sambil di tuang 240 seng buang plus milih santan kental secara bertahap kalau adonannya sudah tercampur rata dan kalis seperti ini selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bulatan kecil supaya lebih mudah waktu kita gilas nanti kalau sudah selesai selanjutnya adonannya sudah siap untuk kita gilas siapkan alat seperti contoh yang ada di video lalu ambil satu bulatan adonan sambil sedikit dipipihkan gilas adonan sampai adonannya benar-benar mulus selamat menikmati kalau adonannya sudah digilas sampai mulus seperti ini selanjutnya bagi adonan menjadi tiga bagian lalu tipiskan adonannya untuk tebal tipisnya sesuaikan saja sama selera masing-masing ya setelah ditipiskan hasilnya jadi seperti ini ulangi lagi langkah yang sama hingga selesai kalau sudah selesai potong lagi adonan menjadi beberapa bagian lalu potong kue bawang pakai cetakan seperti contoh yang ada di video setelah selesai hasilnya jadi seperti ini ulangi langkah yang sama hingga semua kue bawangnya selesai dipotong kalau sudah selesai adonannya sudah siap untuk kita goreng sebelumnya saya sudah panaskan minyak menggunakan api sedang kalau minyaknya sudah panas masukkan adonan kue bawang lalu pisah-pisahkan supaya kue bawangnya tidak saling menempel balik kue bawang supaya matangnya merata kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini kue bawangnya sudah bisa diangkat ya ini hasilnya setelah kue bawangnya matang ulangi lagi langkah yang sama hingga semua adonan kue bawangnya selesai digoreng satu resep ini dapatnya lumayan banyak sekitar 1300 gram kue bawang ala mama puji ini rasanya enak banget gurih, renyah, dan pastinya bikin nagih cocok banget dijadikan ide isian toples di lebaran kamu nanti kalau kue bawangnya sudah dingin bisa dikemas di wadah kedap udara seperti ini selamat mencoba resep ini di rumah ya terima kasih sudah menonton semoga video saya ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum wr. wb